Siapa sangka batik dikenal sebagai busana para priai di Bangladesh? Dan meski pangsa pasar batik di Bangladesh ini memiliki potensi sangat baik, namun hingga kini belum ada satu pun tokoh khusus menjual batik yang dibuka di Bangladesh. Sebagai warisan dunia dari Indonesia, batik menjadi kebanggaan rakyat di tanah air. Namun siapa sangka batik turut memberikan kebanggaan tersendiri kepada pemakainya di Bangladesh. Di Bangladesh, batik ternyata kerap dipergunakan sebagai simbol status di masyarakat. Batik biasa digunakan oleh petinggi militer, kepolisian, hingga politisi. Saya suka pakai batik, menurut saya kainnya bagus, lembut. Saya selalu pakai karena menurut saya batik itu elegan. Bangladesh sebenarnya memiliki budaya membatik, dan dalam bahasa Bangla turut disebut batik. Namun proses pembuatan batik Indonesia dianggap lebih rumit, penuh dengan detail, dan kompleks. Tantangannya adalah bahwa Indonesian batik itu kurang dikenal. Artinya kadang-kadang mereka ke negara tetangga, beli batik dengan bangga, kasih tahu ke kita itu batik dari Indonesia. Bukan, batik Indonesia adalah yang seperti ini, yang tulis, yang cap. Tantangannya lebih pada promosi. Tapi kami senang melakukannya. Sayangnya hingga saat ini, tak banyak pengusaha batik yang tahu akan minat orang Bangladesh terhadap batik Indonesia. Banyak pengusaha batik dan perancang busana tanah air yang pesimis untuk perjualan atau sekedar memperkenalkan batik di negeri seribu delta ini. Ya, saya first time ke Bangladesh, jadi ternyata penganggapannya luar biasa ya terhadap batik gitu. Apalagi batik tulis, mereka sangat menghargai. Saya sebelum diundang ke Bangladesh, saya research kondisi di sini seperti apa, dan saya nggak menyangka akan seperti ini gitu. Walau sudah mulai dikenal, namun promosi batik masih kerap dilakukan perwakilan Indonesia didaka. Hal ini dilakukan agar pengusaha asal Indonesia semakin berminat untuk mengisi pangsa pasar yang ada. Salah satunya dengan mengadakan bisnis matchmaking, atau memperkenalkan pengusaha batik Indonesia dengan perancang busana Bangladesh. Saya rasa perancang busana kami sangat bersemangat untuk memproduksi busana bernuansa batik, karena batik menghubungkan kami dengan budaya dan sejarah. Saya rasa kita perlu membuka loka karya khusus batik di Bangladesh. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, nilai ekspor batik dan produk batik ke Jepang, Amerika Serikat dan Eropa di tahun 2017 mencapai 820 miliar rupiah. Bangladesh sebagai produsen garmen kedua terbesar di dunia, diharapkan dapat meningkatkan nilai ekspor batik dengan menjadikannya sebagai bahan baku produk pakaian jadi. Mumtazah, Cataniningrat, DAKA Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!